Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita membacakan visi misi STT ALETEA. Misi menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi beli-belika dan teologi reform yang unggul dalam bidang penggembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis penggembalaan yang bibikal dan berwawasan reform. 2. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis penggembalaan yang bibikal, berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia saat tadi. 3. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan yakinilah bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan memanggil kita untuk datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Ia berada di baitnya yang kudus dan kini kita datang untuk bersama-sama berseru, bersujud menyembahnya, serta mencari wajahnya. Mari kita datang dalam hadiratnya dengan ucapan syukur, dengan pujian hadiratmu. Tuhan mencari wajahnya. 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 Wadidah kudusku, yang ku ingatiku, yang ku tersebut menjelamanku, yang ku dapat hanya kemuliaanku. Wadidah kudusku, yang ku ingatiku, yang ku tersebut menjelamanku, yang ku dapat hanya kemuliaanku. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, di dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dalam hidup kita seringkali diharapkan dengan suatu pilihan, dituntut untuk memilih yang baik atau yang buruk. Dituntut untuk memilih yang bagus atau yang jelek. Bahkan pada saat pagi hari ini, kita dituntut untuk memilih mengikuti Yesus atau mengikuti kemauan kita sendiri. Sebagai manusia, seringkali pilihan kita itu cenderung membawa kita dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini, sebelum kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, saya mengajak setiap kita untuk tetap setia memilih Yesus. Yesus yang kupilih. Yesus yang kupilih. Yesus yang kupilih. Bahkan played! Ketika satu because of the world, saya izinkan kita sekarang. Ketika unserer seinah kita itu cenderung membawa kita dalam dosa. Tapiakanlah yang begitu begitu saja. Sangat merisi. Bukan jiwa yang mengelamatkan Baiknya ketiga Tuhan terimaknya dari bantu Dan lebih panis dari karyawanmu Kisus yang memilih kuat dunia Bukan setaku, bintanglah sungguh Bukan wajar di wajar dunia Di malam dasar-dasar Kisus yang memilih kuat dunia Dan lebih panjang Mari kita berdoa Kasihanilah aku ya Allah Menurut kasih setiamu Habuskanlah pelanggaranku Menurut rahmatmu yang besar Bersihkanlah aku seluruhnya Dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Sesungguhnya Dalam kesalahan aku diperanakan Dalam dosaku dikandung ibuku Bersihkanlah aku daripada dosaku Dengan hisok Maka aku menjadi tahir Basuhlah aku Maka aku menjadi lebih putih dari salju Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku Hapuskanlah segala kesalahanku Jadikanlah hatiku tahir ya Allah Dan perbaharui lah batinku dengan roh yang teguh Amin Bagi mereka yang telah mengaku dosa dihadapan Tuhan Dan telah menerima anugerah pengampunan Dengarkanlah berita anugerah Yang terhambil dalam Satu Yohanes 4 Ayat 9 sampai ayatnya yang ke 10 Dalam hal inilah Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah Telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah memilih Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa kita Jemadi silahkan berdiri Kita akan membacakannya secara bersama-sama Petunjuk hidup baru Sebagai penuntunan kita Untuk kembali berjalan di dalam anugerah Allah Yang terambil dalam Yeremia 17 ayat 7 1, 2, 3 Diberkatilah orang yang mengadalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Kita sebagai umat yang ditebus Dan mendapatkan suatu anugerah Dari pengasihannya Dimana Tuhan telah menyatakan kasihnya Terlebih dahulu kepada kita Marilah kita juga Menyalurkan Kasih dari Tuhan Kepada sesama kita Sebagai bentuk ucapan syukur Saya mengajak Saudara-saudari sekalian Untuk menyanyikan Dikenal sebagai orang Kristen Dari PPRC nomor 6 Kita akan menyanyikan kedua baiknya Kita satu dalam Kita satu dalam Kita satu dalam Kita satu dalam Dan bersyukur Sampai akan dijadikan daru Sampai bisa Sampai kasih Sampai kasih Kita kerja bersama, kerja baik Tuhan Menunggu jiwa, menunggu masih dalam kelam Saling kasih-masing di sesama kita Menunggu iman kita, menunggu Mari kita mengkenalkan iman kita Seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang akan kita nyanyikan Ku percaya Bapakku yang kental, pencinta yang besar Maha kuasa Di kandung lo kudus, Yesus Kristus datang Itu selamatku Ku percaya Allah Bapakku Ku percaya sangku Ku percaya roh kudusmu Doa hati Tuhan Ku percaya kebaikan Kita ada dalam kita Ku percaya 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 Yang kuliah bagi atas semuanya Ku percaya alamak, ku percaya sempurna Ku percaya rambut musuh, kau alat hidupnya Ku percaya kembali atas semuanya Ku percaya rambut musuh, kau alat hidupnya Ku percaya rambut musuh, kau alat hidupnya Berkaya Yesus Kristus Berkaya hidup kekal Lain nyaman dan nyaman Orang kudus bersekutu Berkerja yang kudus Berpercaya kebahagiaan Waktu Yesus datang Berpercaya dalam nama Yesus Berpercaya sempurna Berpercaya ruang kudus Berpercaya kebahagiaan Berpercaya dalam nama Yesus Berpercaya dalam nama Yesus Jemaat disilakan duduk Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Elsa Mari kita bersatu lagi dalam doa Alam Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Di saat ini kami datang kepadamu Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa kami Bangsa tersinta kami yaitu bangsa Indonesia ke dalam tanganmu Tuhan Dimana engkau tahu bahwa bangsa ini sedang berada Sedang dihadapi oleh begitu banyak masalah Salah satunya yaitu COVID-19 ya Tuhan Dimana di beberapa daerah COVID-19 semakin hari semakin bertambah Tuhan kami menyerahkan semua ke dalam tanganmu Biar Tuhan sejalah yang memulihkan bangsa ini Kami berdoa juga untuk setiap kami Agar mau menaati setiap protokol yang ada Agar COVID-19 tidak semakin bertambah Dan kami juga tidak lupa berdoa Menyerahkan buat para medis yang ada di karis paling depan Yang menghadapi COVID-19 Biarlah engkau berkati mereka semua ya Tuhan Selalu memberikan mereka semua kesehatan dan kekuatan Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mereka harus tinggal Tinggalkan biarlah engkau berkati mereka semua ya Tuhan Biarlah setiap pekerjaan yang mereka lakukan Biarlah Tuhan memberikan mereka sukacita dan semangat Dalam melakukan pekerjaan tersebut Dan kami juga berdoa ya Tuhan saat ini Menyerahkan kampus kami tercinta Yaitu SIT Aletia ke dalam tanganmu Berdoa untuk setiap kami yang ada disini Baik itu staff, dosen, mahasiswa, pekerjaan lapangan Ibu-ibu dapur ke dalam tanganmu Terkhususnya buat mereka yang tinggal di luar Biarlah Tuhan selalu melindungi mereka selalu Dan Tuhan berkati kami semua Biarlah Tuhan memberikan kami semua selalu kesehatan kekuatan Dan biarlah Tuhan dalam kegiatan kami Kami selalu menjadi berkat dalam hidupan kami Dan kami juga telah berdoa Menyerahkan untuk setiap para dosen yang mungkin saat ini Sedang lemah tubuh Biarlah engkau berkati setiap mereka ya Tuhan Berikan mereka semua kesehatan dan kekuatan Dan mereka nantinya dapat berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan inilah setiap doa kami Kami menyerahkan semua ke dalam tanganmu Tuhan Biarlah engkau menjawabnya seturut kehendak dan waktumu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syikur Kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Pendeta Alfius Areng Mutak Saya persilakan Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Bapak Ibu yang ada di ruangan auditorium kita Dan juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Yang mengikuti ibadah ini melalui channel Youtube kita Mungkin itulah ucapan-ucapan yang kita seringkali dengar Terima kasih Saudara-saudara sekalian Hari ini kita diminta Saya beberapa waktu yang lalu diminta oleh salah satu dari bagian ibadah hari ini Bertanya Bapak hotbahnya nanti tentang apa Saya bilang saya akan sesuaikan dengan tema kita Tetapi ya mahasiswa ini katakan Pak kita coba masuki nuansanya Ini adalah nuansa tahun baru Imlek katanya Saya bilang wah susah ngaturnya itu Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi ya Sudahlah tema yang diberikan kepada saya adalah Diberkati untuk menjadi berkat Terima kasih Saudara-saudara sekalian Sekarang saya lihat kita sudah pakai bajunya merah-merah ya Semua itu adalah tanda ucapan senang bahagia di dalam mungkin tradisinya orang-orang Tionghoa Nah saudara-saudara Mari kita membaca bagian dari firman Tuhan Menjadi dasar untuk kita belajar firman pada hari ini Dari kitab Nabi Yerimiyah fasal yang ke-17 Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-8 Nabi Yerimiyah fasal yang ke-17 Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 Dan saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengendalkan manusia Yang mengendalkan kekuatan dirinya sendiri Kekuatannya sendiri yang hat dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti sekam semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Ia akan merambat akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir akan tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Mari kita berdoa Bapak dalam surga firman engkau sudah kami baca Bersama-sama pada pagi hari ini Kami mohon Ruhu Kudus hadir di tengah-tengah kami Menguasai hati kami Menguasai ruangan di mana kami berada Menguasai hambamu sehingga boleh menyampaikan firman Dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara Tahun Baru Imlek Adalah merupakan tradisi yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia Perayaan Pesta Musim Semi Yaitu sebetulnya awalnya itu adalah merupakan Sebuah perayaan Yang dilakukan oleh para petani Untuk menyambut pergantian musim Yaitu dari musim dingin kepada musim semi Di dalam perayaan-perayaan Himlek ini Kita melihat bahwa Diisi dengan berbagai-bagai Ucapan syukur yang mereka naikkan di hadapan Tuhan Memohon rezeki Memohon keberuntungan Kesehatan Dan berkat di tahun-tahun yang akan dilewati di masa yang akan datang Bahkan ada bagian-bagian Dimana mereka juga Menjamu Para leluhur mereka Kalau Saudara Melihat itu banyak mereka yang datang Di kelanteng, di rumah, apapun juga Membawa makanan-makanan Dan ada upacara-upacara penghormatan Terhadap leluhur dan lain-lain Saudara-saudara hari ini Ataupun Hari Raya Imlek Tahun 2022 ini Jatuh pada tanggal 1 Februari yang lalu Ini hari ke-8 Sebetulnya ini sudah Bagian dari hari raya yang selanjutnya Yaitu dimana mereka akan makan makanan Yang biasanya adalah makanan khusus yang mereka akan makan pada Ya, 1 minggu atau 10 hari setelah hari raya Itu tadi Nah, tahun baru berdasarkan penanggalan Cina Yaitu tahun 2.573 Dan untuk tahun ini Mereka Ataupun Ditemukan bahwa Tahun ini adalah Tahun macan air Kira-kira begitu ya Karena memang Dalam tradisi mereka Untuk Apa namanya Mempatkan tahun-tahun itu Dengan show Ataupun binatang-binatang Yang dimasukkan dengan kategori Apa yang ingin-ingin sampaikan Lalu Kalau kita lihat disini Saya baca di dalam sebuah tulisan Dosen kebudayaan Cina Dari Dekin University Sebagai sebuah keberanian Menurut Profesor ini tadi Macan juga adalah digambarkan sebagai rasa percaya diri yang luar biasa Kepemimpinan serta kekuatan yang luar biasa Yang dimiliki oleh macan Yang dikatakan tadi sebagai raja daripada hutan Dan bahkan Dikatakan bahwa Mereka yang Dikatakan disini Show-nya binatang yang dianggap membawa keberuntungan Jadi Macan air dianggap sebagai membawa keberuntungan Memberikan kesejahteraan dan juga Memberikan kesehatan dan kekuatan Sehingga banyak orang pada hari ini Percaya bahwa tahun harimau akan memberikan Ataupun memberikan kepada mereka kesempatan Bagi seorang di dalam melakukan Membuka sebuah lembaran baru di dalam kehidupan mereka Khususnya Mereka membutuhkan kekuatan Dan semangat yang baru Di dalam melewati Tahun-tahun yang Atau hari-hari Dalam tahun yang Tuhan percayakan kepada mereka Nah saudara-saudara sekalian Ada banyak hal yang kita lihat Pernak-perniknya daripada imlek Tetapi Yang paling utama yang sering kali kita dengar Itu adalah Ucapan salam yang Selalu diucapkan pada hari raya Imlek ini Secara umum ya Yang kita lihat disini Biasanya ucapan itu adalah Gong si fa chai Nah secara harafiah Sebenarnya kata-kata ini adalah Memberikan arti bahwa Semoga Mendapatkan kekayaan Yang makin melimpah-limpah Dan ini adalah doa Dan harapan dari Semua Orang terhadap pribadi Ataupun orang lain Orang-orang Tionghoa yang merayakan ini Sebagai kerinduan Doa dan harapan mereka Untuk lebih banyak mendapatkan Keuntungan Kekayaan yang melimpah-limpah Di dalam diri mereka Ketika saya searching di bagian-bagian Berkaitan dengan ucapan selamat Saya tertarik dengan sebuah Ucapan selamat Saya kutip disini Orang yang menulis demikian Buka jendelamu Untuk kemungkinan Keberuntungan masuk Dan nyalakanlah Lenteramu Dengan harapan Dan Dengan harapan Dan aspirasi yang baru Selamat Tahun baru Imlek Nah Sedara-sedara Yang saya kasihi dalam Tuhan Kita melihat bahwa Selalu Ada Ucapan-ucapan itu Ucapan selamat Tadi itu Yang kita lihat secara umum Diungkapkan Memberikan Kepadanya Penekanan Bahwa Mereka akan memperoleh Kekayaan yang melimpah Memperoleh Keberuntungan Di dalam diri mereka Atau mungkin bahasa yang Sangat umum Sebut cuan Keuntungan Keuntungan yang Mereka bisa dapatkan Ketika mereka juga Bisa mendapatkan Rezeki yang lebih Baik Rezeki yang murah Dan Tuhan buka jalan Di dalam segalanya Sudara-sudara sekalian Pengajaran Kekristianan Kita melihat disini Adalah Kita tidak berharap Semata-mata Kepada sesuatu Yang bisa menghasilkan Sebuah keuntungan Kekayaan Walaupun kekayaan Dan keuntungan itu Juga penting Tetapi Kita Para orang-orang Kristen Percaya bahwa Kita berharap Di dalam kehidupan Dan perjalanan hidup ini Kita Disertai Dan diberkati Oleh Tuhan Di dalam Diri dan kehidupan kita Oleh sebab itu Tema yang Kita akan lihat Ataupun sedikit Pembahas pada pagi hari ini Adalah Berbicara mengenai Tuhan Adalah sebagai Sumber berkat Diberkati Untuk menjadi berkat Sudara-sudara Di dalam Pembacaan kita Dikatakan disana Diberkati oleh Orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapan Pada Tuhan Ia adalah Seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Yang merambat Akar-akarnya Ketepi Batang air Dan yang Tidak mengalami Datangnya panas terik Yang daunnya tetap Hijau Yang tidak khawatir Dalam tahun-tahun Kering Dan yang tidak Berhenti Menghasilkan Buah Sudara-sudara sekalian Figur yang digambarkan Di dalam Bagian yang kita Baca disini Sedikit Agak berbeda Dengan Apa yang ditulis Di dalam Masmur Nomor 1 Sudara sekaliannya Nomor 1 Masmur Khususnya pada Ayat yang ketiga Yang berkaitan dengan Diberkatilah Orang Yang mengandalkan Tuhan yang dikatakan Disitu Seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Sedikit berbeda Ada dimensi lain Yang kita lihat Menurut Pemahaman Daripada Para ahli Kitab suci Jeremiah 17 Ayat 8 Ini Yang lebih Dikatakan Aktif Dan lebih Dinamis Ketika berbicara Mengenai Pohon Secara aktif Yang menjalarkan Akar-akarnya Pada sumber air Sehingga daunnya Tidak akan Pernah layu Ketika Panas terik Dan kemudian Pada musim kering Daunnya Akan tetap hijau Dan terus-menerus Menghasilkan buah Bagian akhir Dikatakan Terus-menerus Akan Menghasilkan buah Kalau yang di awal Menghasilkan buah Di dalam Masmur 1-3 Menghasilkan buah Pada musimnya Lalu kita melihat Di dalam bagian ini Apa yang dikatakan Oleh penulis Dari kitab suci Yang baru kita baca Dikatakan Di sana Diberkatilah Orang Yang Dikatakan Mengandalkan Tuhan Kata Mengandalkan Sebetulnya ini Kalau Sudara lihat Di dalam bahasa Aslinya itu Menggunakan Kata batah Yang kemudian Di dalam bahasa Inggris Itu artinya Trust Percaya Dan Trust Batah Dan percaya Itu sebetulnya Objeknya itu adalah Yahweh Tuhan Ataupun Allah Yang mengacu Sebetulnya itu adalah Kepada orang-orang Yang menaruh harapannya Yang menaruh Rasa percayanya Trustnya Kepada Allah Dan ia adalah Orang yang dikatakan Menaruh Mempercayakan Diri hidupnya Meletakkan Seluruh hidupnya Kepada Tuhan Itulah pemaknaan Daripada Kata Mengandalkan Trust Ataupun kata Mat Batah Yang digunakan Di sana Selanjutnya Dikatakan di situ Bahwa orang yang Diberkati adalah Orang yang Bukan hanya Mengandalkan Tetapi yang menaruh Harapan Kepada Tuhan Allahnya Saya baca di dalam Sebuah Tafsiran Yang mengatakan Sebetulnya Kata ini sama Sepertinya Tetapi Penggunaannya Ataupun Maknanya Maksud saya adalah Sama Tetapi Kata yang digunakan Sebetulnya itu Adalah berbeda Kalau kita lihat di sini Kata Berharap Ataupun Harapan itu Bahasa Ibraninya Menggunakan Kata Mitah Atau Di dalam Bahasa Inggrisnya Yang digunakan Confident Antara Trust And Confident Sebetulnya itu Saling melengkapi Yang di bahasa Saling mendukung Dan Sekali lagi Kalau kita lihat di sini Bahwa Objeknya itu Adalah Kepada Yahweh Those who trust In the Lord Mereka yang Confident In the Lord Sama Dan Itu yang Kita lihat di sini Sebetulnya adalah Mengacu kepada Orang-orang yang Percaya Dengan sepenuh Hatinya Orang yang Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Yang menggantungkan Hidupnya Sepenuhnya Kepada Tuhan Dengan menyandarkan Seluruh hidupnya Kepada Tuhan Saja Dan ia tidak Pernah berharap Kepada Yang lain Sedara-sedara Kalau kita lihat Di dalam ayat yang Kedelapan Itu adalah Sebetulnya Menjelaskan Mengenai Tadi itu Akibat Ataupun Hasil Dari Orang-orang Yang tadi Berharap Orang-orang Yang tadi Mengandalkan Tuhan Di dalam dirinya Dikatakan Di sana Bahwa Orang yang Diberkati Tuhan Adalah Orang yang Bersanda Dan berharap Kepada Tuhan Mereka Yang mengalami Kesegaran Jiwa Suka Cita Damai Karena Mengandalkan Tuhan Itu adalah Sebagai sumber Sebagai kekuatan Dari para Kehidupannya Dan pusat Dimana ia Mendapatkan Seluruh Makanan Rohani Yang ia Butuhkan Di dalam Kehidupannya Kalau sedara Membaca Sekali lagi Di dalam Ayat yang Kedelapan Ini Disebutkan Di sana Bahwa Orang-orang Yang mengandalkan Tuhan Yang berharap Kepada Tuhan Ia tidak akan Pernah mengalami Rasa kekhawatiran Karena ia Percaya Dan yakin Bahwa Tuhan Adalah Sandarannya Yang teguh Di dalam diri Dikatakan Juga Di sana Mereka Yang mengandalkan Tuhan Ia akan Menghasilkan Buah Bukan Hanya Pada musimnya Terapi Menghasilkan Buah Yang terus Menerus Itu yang Kalau kita Lihat tadi Perbedaan Di dalam Masmur Nomor Satu Dengan Yeremia Pasal yang Ke 17 Ini Lebih lanjut Dikatakan Disitu Bahwa Orang-orang Yang diberkati Tuhan Adalah Mereka Yang dikatakan Dalam Perjalanan Hidupnya Mereka Mereka Terus Menerus Mengandalkan Tuhan Berharap Kepada Tuhan Bergantung Dan Percaya Sepenuhnya Mempercayakan Seluruh diri Dan hidupnya Hanya Kepada Tuhan Sudara-sudara Kenapa Karena mereka Tahu Bahwa Semua Sumber Daripada Berkat Itu Atau Berkat Itu Adalah Datangnya Daripada Tuhan Sumbernya Itu Adalah Daripada Tuhan Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai Banyak Lagi Konsep Pemahaman Pengajaran Firman Tuhan Tentang Allah Adalah Sumber Berkat Mungkin Secara Sederhana Kita Bisa Lihat Di dalam Perintah Yang Tuhan Berikan Kepada Musa Ketika Bagaimana Seharusnya Nanti Harun Dan Keterunannya Yaitu Para Imam Itu Mengucapkan Berkat Bagi Bangsa Israel Itu Tercatat Di dalam Bilangan Fasal Yang Keenam Ayat Yang Ke 24 Sampai Ayat Yang Ke 26 Saya Yakin Kita Tahu Ayat Itu Dikatakan Di Sana Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Dan Tuhan Menghadapkan Wajahnya Keparamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Dari Sini Sudara Kita Belajar Bahwa Perjalanan Hidup Kita Perjalanan Di Tahun Yang Baru Yang Tuhan Berikan Ini Adalah Di Dalam Tangan Tuhan Karena Tuhan Yang Memberkati Kita Tuhan Yang Yang Melindungi Kita Tuhan Yang 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 Menyinari Kita Dengan Wajahnya Yang Selalu Ia Nyatakan Dan Tuhan Yang 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 Memberkati Kita Dengan Salum Dengan Damai Sejahtera Yang Selalu Ia Nyatakan Kepada Kita Bagian Yang Berikutnya Yang Kita Belajar Dalam Bagian Ini Adalah Diberkati Untuk Menjadi Berkat Kita Tahu Tadi Bahwa Sumbernya Itu Adalah Dari Allah Dan Allah Yang Memberkati Mereka Mereka Ataupun Kita Semua Yang Hidupnya Berharap Bersandar Kepada Tuhan Di Dalam Perjalanan Hidup Ini Tetapi Ketika Kita Sudah Diberkati Lalu Apa Yang Kita Lakukan Tema Kita Bicara Mengenai Diberkati Untuk Menjadi Berkat Kalau Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Maka Kita Harus Menjadi Saluran Berkat Prinsipnya Adalah Seperti Itu Sudara Ini Mungkin Kisah Yang Sudah Lama Ataupun Yang Ya Saya Sudah Berapa Tahun Atau Berapa Waktu Mendengar Ini Contoh Mengenai Laut Mati Kenapa Disebut Laut Mati Karena Memang Ya Tidak Udah Ataupun Tidak Bisa Ikan Ikan Hidup Disana Nah Laut Mati Adalah Merupakan Laut Yang Dimana Dia Hanya Bisa Menerima Air Dari Sungai Sungai Yang Ada Di Sekitarnya Dan Kemudian Hanya Berhenti Disitu Tertahan Disitu Dan Kemudian Menyebabkan Tidak Ada Sarona Dimana Kehidupan Itu Bisa Ada Disana Nah Ini Sebetulnya Memberikan Kepada Kita Gambaran Bahwa Kalau Kita Memiliki Semua Berkat Tapi Kita Tidak Salurkan Harusnya Laut Mati Itu Bisa Mengalirkan Airnya Ke Tempat Yang Lain Untuk Dia Bisa Memberikan Tadi Itulah Nuansa Dan Suasana Dimana Ya Kehidupan Bisa Ada Disana Sedara Tuhan Memberkati Kita Dan Tuhan Ingin Kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Karena Itu Kalau Tuhan Sudah Memberkati Kita Mungkin Tidak Secara Jasmani Tetapi Tuhan Memberkati Kita Semua Secara Rohani Kita Belajar Banyak Melengkapi Diri Kita Di Dalam Mempersiapkan Belajar Dan Membangun Kehidupan Spiritualitas Kerohanian Kita Dan Itulah Sebetulnya Yang Tuhan Inginkan Kita Bagikan Kepada Orang-orang Yang Nanti Kita Layani Atau Orang-Orang Yang Yang Ada Di Sekitar Kita Kita Semua Diperlengkapi Di Sini Memperlengkapi Diri Membangun Sebuah Kehidupan Rohani Yang Baik Supaya Kita Bisa Terjun Di Dalam Pelayanan Dan Kita Bisa Menjadi Berkat Yaitu Berkat Rohani Kepada Orang-orang Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Untuk Kita Layani Tuhan Ingin Akhir Kita Memanfaatkan Dan Menjadi Berkat Rohani Bagi Sesama Kita Di Dalam Kehidupan Kita Bersama Di Dalam Komunitas Kita Berbagi Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Saling Mengungatkan Saling Meneguhkan Di Dalam Kehidupan Kita Berkampus Juga Di Dalam Konteks Nanti Pelayanan Yang Tuhan Perjakan Kepada Kita Semua Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekalian Saya Ingin Mengakhiri Khutbah Ini Dengan Sebuah Cerita Ataupun Kisah Dari Seorang Hamba Tuhan Yang Menurut Saya Ini Akan Menolong Kita Banyak Berikan Kepada Saya Pemahaman Yang Jelas Mengenai Bagaimana Artinya Untuk Diberkati Dan Kemudian Menjadi Berkat Kisah Seorang Hamba Tuhan Yang Pada Masa Kecilnya Dia Itu Adalah Berbaur Dengan Para Pedagang Di Pasar Di Tempat Dimana Ia Melawati Masa Kecilnya Karena Dia Hidup Disitu Bersama Dengan Ibunya Yang Juga Adalah Berjualan Di Pasar Setelah Melawati Beberapa Tahun Dia Bersekolah Mempersembahkan Diri Dan Kemudian Melayani Tuhan Di Sebuah Kota Besar Kalau Dicatatan Itu Di Jakarta Kemudian Satu Saat Dia Kembali Ke Kota Asalkan Dalam Sebuah Acara Nah Kemudian Pada Acara Itu Dia Menyempatkan Menjenguk Mamanya Dan Kemudian Pergi Ketempat Di Pasar Dimana Dia Masa Kecilnya Dulu Dibesarkan Di Sana Dia Katakan Begini Tidak Ada Yang Berubah Dengan Kondisi Mereka Maksudnya Adalah Orang Orang Di Pasar Tetap Menjadi Pedagang Maupun Tukang Beca Yang Ia Kenal Hanya Sedikit Yang Berbeda Itu Adalah Guratan Dari Rahut Wajah Mereka Yang Mulai Menua Lek Mu Saya Tidak Tahu Singkatan Apa Tapi Dia Tulis Disitu Lek Mu Demikian Ia Memanggilnya Pekerjaan Beliau Adalah Tukang Beca Langganan Keluarga Kami Katanya Ketika Mami Atau Kakak Saya Tidak Bisa Menjemput Saya Pulang Dari Sekolah Lek Mu Inilah Tukang Beca Yang Selalu Setia Menunggu Saya Di Depan Sekolah Ketika Berjumpa Lek Mu Lek Kemudian Menitikan Air Mata Saat Menerima Sedikit Berkat Tuhan Sebagai Tanda Ucapan Syukur Yang Saya Berikan Kepadanya Dengan Wajah Polos Lek Mengatakan Non Terima Kasih Mengingat Lek Dulu Nonik Kecil Lek Muh Yang Menjemput Sekolah Sekarang Nonik Sudah Jadi Orang Lek Masih Tetap Jadi Tukang Beca Katanya Sam Bari Katanya Matanya Berkaca Kaca Saya Berusaha Tegar Meskipun Dalam Hati Saya Ingin Menangis Ingatan Masa Kecil Kembali Membuat Saya Teringat Dengan Mami Yang Selalu Mengajarkan Saya Untuk Berbagi Kemudian Untuk Memperhatikan Orang-orang Lain Yang Ada Di Sekitar Pengalaman Tak Terlupaan Ini Membuat Saya Bersyukur Bahwa Saya Dipertemukan Dengan Orang-orang Yang Mengasih Saya Dengan Tulus Dan Tidak Pernah Memperhitungkan Untung Rubi Dalam Mengasihi Saya Kasih Para Pedagang Maupun Tukang Beca Itu Tidak Membedakan Warna Kulit Maupun Etnis Mereka Tetap Saja Memperlakukan Dan Menganggap Saya Seperti Nonik Kecil Yang Dulu Mereka Kenal Kisah Ini Mengingatkan Saya Bahwa Tuhan Telah Memperlengkapi Kita Untuk Melakukan Setiap Perbuatan Yang Baik 2 Timotius 3 Ayat 17 Hendaknya Hidup Yang singkat Ini Bisa Kita Gunakan Sebaik Mungkin Untuk Selalu Mengelurkan Tangan Kita Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Bukannya Selalu Menengadah Dan Membuka Tangan Ini Untuk Memohon Belas Kasian Daripada Orang Lain Hendaknya Masing-masing Kita Belajar Untuk Memberi Dengan Kerelaan Hati Dan Sukacita Kebaikan Itu Tentu Saja Bisa Muncul Dalam Diri Banyak Orang Kebaikan Yang Berasal Dari Allah Itu Yang Dicatat Di Dalam Lukas 6 Ayat 36 Hendaklah Kamu Murah Hati Sama Seperti Bapamu Juga Adalah Murah Hati Sedara-sedara Dia katakan Kita Diberkati Untuk Memberkati Kita Diberi Untuk Memberi Hati Yang bersuka Cita Di dalam Memberi Akan Memandang Kekurangan Atau Sorry-sorry Hati Yang bersuka Cita Di dalam Memberi Tidak Akan Memandang Kekurangan Atau Keterbatasan Diri Kita Sendiri Tetapi Mampu Melihat Dengan Penuh Rasa Usapan Syukur Bagaimana Tuhan Selama Ini Memberkati Kita Selamat Menjadi Berkat Soli Dewo Gloria Saya punya Namanya Tapi Saya tidak Sebutkan Namanya Disini Sudara Ini adalah Pengalaman Berbagi Kita Diberkati Dan Tuhan Ingin Kita Menjadi Berkat Bagi Sesama Kita Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Hari Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Hari Ini Mengingat Kepada Anugerah Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Perjalanan Hidup Kami Kami Yakin Dan Percaya Sebagaimana Firman Mengajarkan Kepada Kami Bahwa Engkau Adalah Allah Yang Memberkati Kami Yang Menyinari Kami Selalu Dengan Wajah Dan Memberi Kami Kasih Karunia Dan Berkat Untuk Kami Nikmati Bukan Untuk Diri Kami Semata Tetapi Juga Untuk Orang Lain Dimana Kami Bisa Dan Mampu Berbagi Berkat Yang Tuhan Curahkan Kepada Kami Semua Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Kita bisa melihat total persembahan minggu lalu di layar LCD Di awal kita sudah memberikan Persembahan untuk Tuhan Jempat yang terkasih di dalam Tuhan Kasih Allah itu begitu besar bagi kita Kita tidak akan pernah kekurangan Dan kita selalu tercukupi Akan karena kasihnya Bahkan Tuhan memberkati kita Secara turun temurun Yakinilah kita diubahkan Hanya karena dia Bersama kita akan menyanyikan Ujian berkat Anak cucu Ujian bagi Sang Raja Nomor 1470 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Jangan ludzi dan Tuhan Beberbahagia bagi orang yang tidak berzaya Anak cucunya pasti tidak akan mempunyai Anak-anak mengetahui diramu Tidak ada yang mustahil bagi orang tercaya Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan mempunyai Tidak ada yang mustahil bagi orang tercaya Tidak ada yang mustahil bagi orang tercaya Kita akan doa untuk persembahan yang telah kita berikan Saya akan memimpinya dalam doa Tuhan terima kasih untuk setiap berkat yang telah kau berikan kepada kami Tuhan Sehingga kami ingin memberikannya untuk sesama kami Tuhan Biarlah setiap persembahan yang telah kami berikan Tuhan Dapat mendukung setiap pelayananmu di tempat ini dan bahkan di luar STTA LTA Tuhan Berkati juga untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikannya Tuhan Dan kami juga menyerahkan untuk setiap kegiatan kami selanjutnya Biarlah kau selalu menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Jemaat disilakan berdiri Doxologi doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Alfius Areng Muta Doxologi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.